Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur diamankan unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim Polres Tabo Surabaya karena tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Ironisnya lagi perbuatan cabul pelaku sengaja direkam dengan video kamera untuk koleksi pribadi. Seperti tak ada raut penyesalan di wajah EL warga Jalan Wiung Gang 4 Surabaya setelah tega meniduri anak kandungnya sendiri. Kejadian itu bermula saat sang istri sedang keluar kota. Korban yang sendirian di kamar tiba-tiba didatangi oleh tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai tukang dekorasi tenda pengantin. Kepada ayahnya korban sempat mengeluh sakit perut hingga berinisiatif untuk memijat perut sang anak. Saat itulah tersangka terangsang dan memaksa korban untuk menuruti nafsu bejatnya. Tersangka juga sengaja merekam adegan intimnya dengan sang anak menggunakan kamera ponsel. Belakangan diketahui tersangka juga sering merekam adegan ranjangnya dengan istrinya sendiri. Alasan saya terangsang itu Pak. Terangsang? Awalnya Pak terangsang apa? Ya karena keadaan malam Pak. Ya kita masih menindaklanjuti keadaan psikologis tersangka kepada ahli dalam hal ini psikiater atau psikolog untuk mendalami kenapa dia menyukai pada saat berhubungan itu direkam. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Terima kasih.